Oke, lanjut. Supaya kita tahu juga bahwa, ini secara umum ya, trading system di dalam apapun, ini menurut saya itu terbagi tiga. Pertama, manual. Manual itu apa sih? Kita yang mikir, kita yang analisa, kita yang entry, kita yang exit. Sudah, itu manual. Saya enggak perlu memperdebatkan apa sih kelemahan, kelebihan, manual. Mestinya Anda tahu. Saya hanya memberikan logik. Oke, itu manual. Kokonya semua serba kita. Ya, kendalanya Anda tahu soal emosi, soal timing, kan gitu. Bukan jelek ya, masing-masing ada plus minusnya. Oke, kemudian yang kedua, semi-automatic. Jadi, semi-automatic ini bisa menggunakan trading system, sehingga keluar signal buy, signal sell, misalkan. Atau bisa juga menggunakan robot, tapi intinya, entry-nya atau ada intervensi dari kita, itu semi-automatic. Misalkan, Anda punya trading system, pokoknya kalau breakout itu keluar signal buy. Tapi yang entry buy bukan sistem. Kita. Jadi, setengah pekerjaan kita dibantu oleh, entah itu istilahnya trading system, atau robot, terserah. Yang penting masih ada intervensi kita. Itu yang disebut dengan semi-automatic. Kayak mobil, mobil nih, orang kan salah kaprah. Orang bilang mobil sekarang itu otomatik, padahal itu semi-automatic. Kenapa? Karena yang nge-rem sama nge-gas masih kita, betul nggak? Kalau full-automatic kita masuk mobil, terus kita tidur, dia jalan sendiri. Nah, itu full-automatic. Makanya lebih tepatnya itu mobil semi-automatic. Ini buat ilustrasi. Baru yang ketiga, full-automatic. Nah, full-automatic ini ada jeleknya, ada bagusnya. Intinya begitu. Ada jeleknya, ada bagusnya. Bagusnya apa? Ya, kalau, karena dia bekerja 24 jam, gambarannya seperti robot di pabrik lah. Intinya begitu. Nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit hati. Karena sakit kan ada dua, sakit just money. Sakit hati. Nah, ini yang lebih repot nih. Kalau manusia, diomelin sama bosnya, bisa sakit hati. Kalau robot, nggak ada tuh cerita aja. Nah, masalahnya di robot ini juga ada tantangannya lebih tepatnya, saya katakan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah, kita tahu nggak cara kerja robot itu? Itu pertama. Terus yang kedua, kita mesti tahu bahwa robot ini bekerja di instrumen yang tidak ada leverage-nya, atau ada leverage-nya. Nah, hati-hati yang ada leverage-nya. 1 banding 100, 1 banding 200. Hati-hati, saya nggak bilang nggak boleh. Kenapa santan? Kenapa makai jebol? Salah satunya adalah, dia di market yang ada leverage-nya. Sudah itu, martinggal pula, money managementnya nggak benar. Perlu saya tambahkan, ini juga menjadi persamaan perbedaan, bahwa kalau kita bicara cryptocurrency, itu sama seperti emas fisik. Sama seperti saham. Tidak ada leverage-nya. Kalau dikatakan tidak mungkin margin call, kurang tepat. Kalau saham, misalkan bumi dari 7 ribu jadi 100 perak, pertanyaannya margin call nggak? Margin call juga kan? Bisa nggak? Bisa tuh kenyataannya. Nah, makanya saya katakan balik lagi, ya sama, intinya gini, pilihlah blue chip. Jadi, setelah diproteksi dengan memilih coin yang tepat, blue chip, coin-coin yang 10, 20, 30 besar tadi, maka diproteksi juga dengan tidak adanya leverage. Bahwa kripto yang kita akan tekuni, yang tidak ada leverage-nya. Bahwa kripto yang akan kita tekuni, yang satu arah. Sama seperti saham, itu persamaannya. Nggak ada short selling. Jadi, kita nge-buy terus. Jelas ya? Nah, bicara mengenai koreksi, di semua juga ada koreksi. Dan saya kurang setuju dengan istilah kalau di kalangan cryptocurrency, disebut crash. Secara psikologi, istilah crash itu membuat kita down. Padahal itu biasa. Kan, sekarang ini sebetulnya lagi mulai bagus masuk kripto. Kenapa? Karena dia lagi turun. Orang kripto sendiri sering bilang crash. Saya bilang koreksi, jangan crash. Saya katakan begitu. Sekarang kita buka, trading view misalkan. Analisanya bisa dengan nanti umpamanya toko kripto, Binance, dan mereka bekerja sama dengan trading view. Jadi, langsung ke trading view-nya juga nggak apa-apa. Tapi, setahu saya, di toko kripto-nya pun ada trading view ini, dan mereka kerja sama. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau kita bicara misalkan saham nih, BBRI, perhatikan, dia naik. Terus, dia turun ke sini. Turunnya ke 33, kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, turunnya ke 38,2%. Kalau di kripto kanan sih, turunnya ini dibilang crash. Orang saham, orang forex gold, anggap ini mah biasa lagi, ini mah koreksi. Dan justru, trader-trader yang sudah paham, senang. Kalau seperti ini keadaannya, kenapa? Karena dia bisa serok di bawah. Dia bisa buy on low, sesuai dengan prinsip dagang. Beli waktu harga murah. Dan sekali lagi, di satu sisi, dalam hal leverage, kripto yang akan kita tradingkan, yang jenisnya, tidak ada leverage-nya. Selesai. Mau istilahnya spot, mau istilahnya apa, menurut saya lebih tepatnya sudah. Tidak ada leverage-nya, satu banding satu. Karena kan ada pertentangan, tidak tepat dibilang spot. Ya, udahlah. Pokoknya tidak ada leverage-nya, satu banding satu. Ada tidak trading kripto yang ada leverage-nya? Ada. Cuma saya tidak rekomendasikan itu. Kalau Anda mau trading yang pakai leverage, ngapain kripto? Forex gold saja. Betul tidak? Kalau Anda mau trading yang tidak ada leverage-nya saham, tapi Anda trading kan saham gorengan. Pertanyaan saya, ngapain saham gorengan? Mending Anda trading kripto, koin-koin yang masuk 30 besar. Karena saham gorengan itu bahaya, menjadi ajang permainan bandar. Bisa diterima ya sampai sini ya. Jadi kembali lagi, ini biasa nih koreksi. Sekarang kita, misalkan, mau Anda cek saham manapun, koreksi itu ada. Nih, saham BCA. Dari sini ke sini naik. Sekarang dia koreksi, bahkan sampai 50 persen loh koreksinya. Sekali lagi, di kripto karansi disebut ini crash. Oke, ayo. Saya mau tanya Anda, trader-trader forex gold. Setuju nggak ini disebut crash? koreksi. Karena balik lagi, yang namanya market itu, misalkan uptrend, bukan garis lurus. Bukan garis lurus dia. Ada wave, ada gelombang-gelombang, di mana dia sedang mengambil ancang-ancang untuk naik lebih kencang. Walaupun tetap akan ada juga, misalkan pembalikan trend. Bisa saja seperti itu. Nah, jadi, ini saya bicaranya manual. Sehingga Anda menerima gambaran bahwa secara manual, dengan analisa teknikal, sama saja mau instrumen apapun, dan lebih nyatanya, kita misalkan ambil di sini, ini sudah saya tanda ini, ini 10 besar nih. BTC, USD, ETH, USD, BNB, ini Binance, bayangkan ya, exchange, punya coin sendiri loh. Ya, BNB. Eh, kita bisa invest di situ. Terus ini, Solana, kan gitu. Nah, ini ada XRP, Ripple, dot, Polkadot, doge. Sekarang kita ambil BTC, USD. Perhatikan, kita ambil wave dari sini ke sini. Dia koreksikan nih. Koreksinya ke berapa? 50 persen. Nih. Terus dia naik. Sama nggak sama BBCA? 50 persen nggak ya nih? EMA 50 nih. Sebagai support. BTC, USD. Ini daily ya. Nah ini, 50 persen juga. Perhatikan, saya sudah memberikan forecast atau analisa mingguan di hari minggu kemarin tentang BTC, USD dan ini tidak ada rekayasa. Saya bilang buy di sini. Naik nggak? Silahkan Anda cek video saya. 6 coin loh. BTC, ETH, BNB, Sol, Ada, XRP. Ini nggak rekayasa, silahkan cek. Tuh. Dan chartnya sama dengan ini. Saya tidak pernah menghapus roadmap atau forecast map. Kenapa? Karena itu baik buat diri saya sendiri untuk mengevaluasi apakah yang saya prediksi itu saya tidak minta pasti benar, cukup 7 kali saya prediksi benar dari 10 kali di mana 3 salah. Itu saja. Karena nggak ada yang sempurna. Jadi kembali lagi, ini naik. Jadi, sama saja koreksi. Kalau kita tanya lebih aman mana, jelas dong lebih aman cryptocurrency, tahu kenapa? Ayo, tolong respon. tidak ada leverage, betul. Jadi, saya kasih ilustrasi. Trending, misalkan 10 besar, BTC, ETH, BNB, soal ada SRP, saya tidak hafal kepanjangannya. Itu sebetulnya sama dengan kita trading saham, khususnya misalkan sebagai contoh blue chip. Khususnya misalkan contoh saham-saham perbankan. Saya hobi banget trading saham perbankan. Putar-putar saja di BCA, di Mandiri, di BRI, BNI. Itu saja 4. Karena market capital 4 ini besar. Itu alasannya. Karena BTC, ETH, BNB, soal besar. Sudah, selesai. Simple alasannya. Jadi, tidak usah panik. Dan, di dalam melakukan trading saham, saya tidak pernah menginput stop loss. Tetapi, blue chip. Tetapi, ada mekanisme averaging yang ketat. Saya pernah sampaikan begini, contoh nih ya, kalau di saham, saya tuh masuk 20, 25, 25, 30. Formula 20, 25, 25, 30 itu maksudnya apa, khusus? Contoh, saya punya uang 100 juta, utamanya nih. Bukan berarti 10 juta, nggak bisa loh trading saham. Ini kadang-kadang ada yang suka ngaco, saya ngomong 100 juta, dibilang, wah kata Coach Novi, trading harus 100 juta. Nih, aduh, nonton videonya suka nggak lengkap, suka dipotong-potong. Ini kan contoh. 100 juta, misalkan. Saya berencana untuk, misalkan, trading saham 4. BCA, BNI, BRI, mandiri. Maka, 100 juta, saya bagi 4. 25 juta, 25 juta, 25 juta. Nah, entry yang pertama, saya akan masuk 20 persen. Dari berapa? Dari 25 juta. Tinggal dihitung tuh, sesuai dengan harga sekarang, dapatnya berapa lot? Ceritanya begitu. Nah, kalau dia turun, saya ada buy 2 di sini, masuk lagi 25 persen. Kalau dia turun lagi, saya masih punya cadangan, masuk lagi 25 persen. Kalau dia turun lagi, pertahanan terakhir, 30 persen, udah. Terus, 25 juta itu jadi 0 nggak? Gimana menurut Anda? Kalau di saham, kalau di cryptocurrency, jadi 0 nggak? 4 kali turun, 4 kali buy. Saham, blue chip ya? Jangan ngomong gorengan loh. Nggak. Nah, itu. itulah trading manualnya. Contoh nih, logika. Nanti akan berlaku di kripto. Dan, ini penting, untuk mendukung Anda di kripto. Simpelnya gini deh. Misalkan di BBRI ya, di BRI lah, favorit saya ini. Dan saya sudah masuk satu di BBRI nih. 4.100. Mana sih? Nah, ini. Nih. Saya masuk di sini. 4.100. Mudah-mudahan window dressing. Apakah window dressing berlaku di cryptocurrency? Belum punya data. Tapi kalau di saham, saya punya data. 20 tahun terakhir IHSG, di bulan Desember, 15 naik, 5 turun. IHSG. IHSG terbentuk dari mana? Dari kebanyakan blue chip. Nah, itu. Nah, kalau di cryptocurrency belum ada datanya dong. Karena di trading view aja kita lihat ya, data Bitcoin sebagai coin tertua. Dari kapan nih? Nih, lihat ya. Manli deh. Nih. 2014. Jelas? Ini awal mulanya nih. Desember 2014. Sekalian kalau Anda mau tahu, awal mula Bitcoin itu kapan? Nah ini. Berarti kan, kalau kita hitung sampai sekarang, 7 tahun. Nanti Anda cek aja. Di bulan Desember 2020, misalkan Anda sekarang nih, mau mulai cryptocurrency ini. Desember 2020, Desember 2019. Lihat aja candle manlinya. Merah atau hijau? Selesai. Paling tidak Anda mendapatkan 6 data, 6 tahun. Dari 6 tahun itu gimana? Silahkan cek. Selesai. 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 Selesai.